Halo semuanya, jadi di video kali ini aku bakalan sharing kamu mengenai review novel yang bergenre metropop yang diterbitkan oleh Gramedia dan judul novelnya itu adalah resign yang ditulis oleh Almira Bastari dan sebelum videonya dimulai video ini juga dibikin dalam rangka memenuhi salah satu satu prom yang ada di book by Dieten yang pernah aku post ya waktu itu yang ini aku wadahkan sama Kak Rachel dan untuk video yang ini akan memenuhi prom yang nomor satu yaitu buku yang kita baca barengan jadi langsung aja kita mulai yuk ke video reviewnya nah disini sebelum memulai lagi nih ya reviewnya kita akan bercerita-cerita dulu lah ya nah disini tuh aku sebenarnya dulu pernah kayak mikir dan bertanya-tanya sebenarnya orang yang bekerja di kantoran itu kerjanya ngapain aja gitu kan atau yang biasanya mereka ini melakukan apa dalam suatu perusahaan tersebut dan jujur itu memang pertanyaan yang cukup membuatku bertanya-tanya sih ya dari dulu bahkan aku juga sempat bertanya dan berdiskusi sama temanku yang juga sama-sama nggak tahu ini tuh sebenarnya ngapain ya gitu loh dan menurut aku hadirnya novel ini tuh juga memberikan semacam pencerahan lah ya 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 lah pencerahan ya pokoknya karena aku jadi tahu sebenarnya orang kantoran itu at least ngapain aja dari novel ini so kita akan mulai dari reviewnya disini Risan ini tuh bercerita tentang ya kehidupan beberapa karyawan gitu pada sebuah perusahaan yang ada di Jakarta dan kalian tahu kan kalau mungkin ketatnya persaingan dunia pekerjaan ini ya mungkin memang membuat orang-orang ini rela melakukan apapun atau rela bekerja apapun ya demi memenuhi kebutuhan sehari-harinya tapi beda dengan karyawan yang akan ada di novel ini karena mereka itu berlomba-lomba untuk resign jadi kayak yang lainnya itu berlomba-lomba untuk masuk ke perusahaan tapi karyawan-karyawan yang ada di dalam sini justru akan berlomba-lomba untuk resign karena mereka emang kayak pingin resign secepatnya gitu sih dan as we know omongan itu emang enggak segampang kenyataannya gitu kan dan ketika mereka ini mau resign ya ada aja gitu hal yang kayak membuat keputusan mereka ini jadi kayak terhambat dan justru mereka ini makin tinggal lebih lama lagi di tempat mereka bekerja nah disini tuh ditambah lagi adanya fakta kalau bos mereka ini itu memang punya kepribadian yang sulit ditebak dan ya semakin memperindah penundaan resign mereka dan disini nanti kita akan bertemu dengan empat orang karyawan atau empat tokoh utamanya yaitu Alranita Karenina Carlo dan Andre nantas bagaimana mereka ini mampu menghadapi tekanannya itu mungkin kamu bisa baca sendiri di novelnya ya so disini untuk review yang pertama aku mau bahas dari narasinya as always disini kita akan mengikuti penuturan dari seorang gadis yang pastinya salah satu karyawan dari perusahaan tersebut alias si Alranita Alranita ini tuh karyawan yang paling muda ya kalau dibandingkan dengan teman-teman yang satu divisinya gitu tapi Alranita ini kayak satu-satunya karyawan yang tahan lama lah ya bisa dibilang yang berada di bawah pimpinan bos yang tadi sempat disinggung di bagian awal Al Alranita ini juga sama kayak temen-temennya jadi kayak untuk menyegerakan resign dari perusahaan tersebut dan dia itu emang berniat melamar ke perusahaan yang lain gitu sih dan dia udah juga bikin CV jadi pokoknya dia tuh udah matang lah rencananya untuk resign nah nanti lewat narasinya Alranita ini kita jadi tahu gitu kan Bagaimana pekerjaannya dia dan ya es aku bilang tadi pekerjaan orang yang kantoran penyampaiannya menurutku enak dan ngalir gitu aja jadi kayak buat kita sebagai pembaca tuh nggak sadar kalau tahu-tahu buku ini udah halaman demi halamannya itu udah kelewat gitu loh dan disini ceritanya juga pakai alur maju nanti dimulai dari Alranita ini yang udah punya tekad untuk ngerisain dan ternyata mendapatkan pengakuan dari temen-temennya juga kalau mereka juga punya rencana yang sama sampai ya akhirnya mereka membuat semacam taruhan gitu sampai kayak siapa yang paling cepet resign dapat kayak hadiah atau whatever else gitu jadi makanya lombai dimulai dan disini aku suka sih gimana kayak penulisnya yang menata alurnya yang lumayan rapi dan juga enggak monoton terus aku juga suka perbindahan alurnya ini tuh kayak enggak terlalu lama tapi enggak terlalu cepet juga jadi kayak transisinya tuh lumayan oke lah dan kalau untuk toko-toko eh di sini enggak terlalu banyak sih ya memang hanya menyoroti empat orang itu ya sekaligus bosnya itu sih dan disini apa ya Alranita ini diceritakan kalau membentuk geng dengan orang-orang yang mau resign itu dan mereka menamai gengnya itu cumpret alias kacung kampret itu aku ngakak banget sih waktu tahu singkatan dari gengnya itu dan disini kalau untuk Alranita sendiri sosoknya digambarkan kayak gigih tapi dia juga tertekan sih dari sifat bosnya itu yang kemudian ada yang paling rekan kerjanya yang paling tua alias Karenina yang dia tuh punya sifat yang sosialita banget kemudian si Carlo itu jahilnya luar biasa dan yang terakhir tuh ada Andre yang kayak jadi anak kesayangan bos gitu sih dan tentu aja disini ada tokoh bosnya yang namanya Tigran dan mereka ya akan mau apa ya intinya Tigran ini tuh kayak nggak pernah nggak membuat para empat orang dicompret ini tuh kayak merasa gunda pokoknya kayak ada aja gitu kelakuannya kan Nah kalau disini untuk tokoh-tokoh disini apa ya aku suka banget lah karena memang mereka sifatnya variatif dan obrolan mereka tuh selalu sukses bikin aku ngakak kayak ada aja gitu ya dan I can imagine kalau misalnya punya teman yang kayak mereka tuh kayaknya bakalan asik banget so sekarang disini aku mau membahas hal yang aku suka dari novel ini tentunya selup beluk dari kehidupan kantoran itu ya selain dari selup beluk itu disini aku juga suka message yang disampaikan dari novel ini aku merasa kalau novel ini ingin menyampaikan pesan kalau kita tuh jangan menilai segala sesuatu yang tampak dari luarnya aja dan jangan selalu nganggep kalau pencapaian orang lain itu lebih baik daripada kita ya sadar nggak sadar sih memang kita tuh kadang lebih sering melihat apa yang tampak daripada merasakan apa yang tidak tampak ya memang kenyataan yang cukup pahit dan bahkan itu mungkin dialami oleh semua orang termasuk aku juga ya dan begitu juga dengan anggota cumpret yang merasakan hal yang sama ya kalau memang orang di sekeliling mereka ini juga mengatakan kalau Oh kerja disitu kayaknya enak banget nih gajinya tinggi lalalalala dan apa ya tapi ya Alranita juga bilang kalau mereka itu nggak tahu sebenarnya rasanya gimana berada di dalam perusahaan tersebut ya karena memang orang-orang itu hanya tahu di luarnya aja disini aku juga suka dengan ada ya isu-isu gitu yang relevan dengan zaman-zaman sekarang dan kalau aku cek terbitnya buku ini tahun 2018 jadi tahun segitu jujur aja mungkin aku belum terlalu open terhadap isu-isu tersebut gitu kan tapi udah ada di dalam buku ini dan bahkan masih match di kehidupan yang di tahun 2022 ini jadi kayak ya bayangin aja gitu jadi makanya aku kayak kagum aja sama penulisnya yang udah ya mungkin untuk ukuran tahun segitu ya oke lah ya untuk mengulik isu yang seperti itu Oh ya aku juga suka banget sama unsur romans yang ditawarkan di dalam sini dan ya sandanya ini jenernya romans ya karena menurutku novelnya ini tuh kayak ada unsur romans yang apa ya bisa kubilang unsur romansnya best banget lah novel romans terbest kalau emang ini kino romans ya yang pernah aku baca jadi kayak romansnya enggak over dan kayak enggak yang lebay banget gitu enggak jadi kayak menurutku tipe romans yang ini loh yang aku suka nah kayak gitu loh jadi aku kayak pingin explore tulisannya Alimira Bastari so I can hope I can do it gitu lah ya dan selanjutnya kita akan membahas tentang kekurangan kalau tadi kan udah kelebihannya tuh kalau kekurangan kayaknya ini tuh ini kayaknya faktor eksternal aja sih alias moodku waktu itu kayaknya nggak stabil untuk baca novel ini jadi ya aku baca novel ini sekitar pertengahan Mei gitu yang which is waktu itu aku lagi hektik-hektiknya jadi kayak ya lumayan menguras tenaga sih baca novel ini tapi sebenarnya fun sih kayak semacam ada healing gratis gitu di dalam novel ini ketika membacanya ya memang di bagian awal-awal tuh kita langsung dibuat kesal dan gundah ya karena enggak heran lagi kalau itu dibuat sama toko yang namanya Tigran ini alias si bosnya itu jadi ya pokoknya apa ya aku waktu itu niatnya baca untuk penyegaran tapi di bagian awal dibuat kesal jadi kayak waduh tapi ya semakin seiring berjalannya ceritanya itu aku masih bukan masih sih justru menemukan daya tarik dari novel ini jadi makanya untuk novel yang ini aku beneran mau kasih lima bintang sempurna meskipun barusan aku sebutin kekurangannya gitu lah ya tapi karena apa ya itu salah satu novel yang jadi wisis aku dari dulu banget alias kelas 8 SMP dan ketika aku baca dan kali ketika aku selesai menutup bukunya ya aku gak menyesal sama sekali sih dan menurutku penantian sepanjang itu ya lumayan terbayarkan lah ya dengan mengetahui isi cerita yang ada di dalam sini so makanya ini pokoknya aku bagus banget deh dan aku rekomendasikan banget buat kamu yang pengen cari bacaan Romance tapi yang enggak terlalu Romance tapi yang bagus so you can try read this Oke itu itu tadi adalah reviewku mengenai novel resigning ditulis oleh Almira Bastari dan kalau kamu punya rekomendasi lain novel novel yang jenrenya metropop atau Romance kayak gini boleh banget tulis di kolom komentar di bawah ya dan aku agir dulu videonya sampai sini kita ketemu lagi di video selanjutnya and also next one bye bye Oh